Pameran Japan Kingdom of Characters memperlihatkan kedekatan antara karakter dan masyarakat Jepang. Penyebaran manga yang luas melalui televisi, game, dan juga internet tentunya juga berpengaruh sangat besar dengan kehidupan masyarakat Jepang. Eksistensi dari merchandise bergambar karakter Jepang pun tidak kalah kuatnya. Berawal dari mainan figur dan alat tulis, kini gambar-gambar karakter bisa ditemui di berbagai macam barang. Dalam pameran ini, pengunjung bisa menyaksikan sejarah karakter anime atau manga Jepang sejak tahun 1962 sejak awal berkembangnya perangkat televisi di Jepang. Dan hingga abad ke-21 ketika Pokemon mulai populer dan merek dagang Pokemon terjual hingga 3 triliun yen. Pengunjung juga dapat menyaksikan dan berfoto bersama figur karakter populer seperti Hello Kitty, Ultraman, Gundam, dan masih banyak lagi. Selain itu, penggunaan karakter Jepang dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat dari contoh kamar tidur remaja perempuan di Jepang yang penuh dengan karakter Hello Kitty di dalamnya. Melalui pameran yang berlangsung dari tanggal 4 hingga 23 Maret 2014 ini, pengunjung diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik akan sesuatu yang ada di balik kecintaan masyarakat Jepang terhadap karakter melalui pemahaman akan latar belakang budaya, sejarah, serta masa depan karakter di Jepang kontemporer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!